Intro Pasca insiden kecelakaan maut antara dua kendaraan minibus dan pick up yang menewaskan lima orang dan tiga orang penumpang lainnya luka-luka tim gabungan melakukan olah tempat kejadian perkara di sekitar tempat kecelakaan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan tim trafik eksiden analis korlantas babes polri dan sat lantas polres majalengka beserta petugas PJR tol Cipali secara bersama melakukan olah TKP di kilometer 154 olah TKP dilakukan mulai dari mobil yang oleng hingga akhirnya menerobos arah berlawanan dan kemudian menabrak mobil yang berada di jalur berlawanan arah sehingga mengakibatkan kedua mobil tersebut terbakar diketahui bahwa mobil pick up Grand Max dengan nomor polisi E8609BZ yang menerobos masuk jalur berlawanan arah merupakan mobil pengangkut ayam potong yang melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta menabrak mobil minibus EPV yang melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon dugaan sementara supir mobil bus Grand Max tersebut mengantuk dan hilang kendali untuk awal kecelakaan dari laporan kasar lantas sebenarnya pengemung dinia ini baru dalam jarak sekitar 35-40 km istirahat menjemput temannya di Cirebon sampai ke TKP ini terjadi nah ini yang masih kami selidiki karena penyebab kecelakaan kan yang kita ketahui ada empat kita harus melihat dari faktor manusianya kita harus melihat dari faktor kendaranya kita juga harus melihat dari faktor jalan atau infrastruktur yang ada kemudian dari faktor cuaca saat ini kedua bangkai kendaraan tersebut telah diamankan petugas PJR di areal parkir kantor PJR Tol Cipali Wilayah Kertajati, Majalengka, Jawa Barat dari Majalengka, Jawa Barat Eduard Ruspendi, Tribrata TV Salam Tribrata